Berada di lereng kaki Gunung Wilis, Desa Kare, Kabupaten Madiun dikenal dengan sebutan Kampung Madu. Potensi madu yang dihasilkan lebih dari lebah liar di hutan di wilayah ini diakui berkualitas terbaik. Kelompok tani hutan Sekar Melati merupakan wadah bagi para petani pembudidaya lebah madu di Desa Kare, Kabupaten Madiun. Wilayah ini dikenal sebagai Kampung Madu, lantaran hampir setiap perubah warga dijumpai kotak sarang untuk lebah liar hutan tak jauh dari desa tersebut. Madu produksi petani Desa Kare terkenal dengan kualitasnya dan juga keasliannya. Petani saat musim hujan siap panen madu berlimpah, pasalnya banyak bunga yang bermekaran di hutan sebagai bahan mendulang lebah madu. Setiap satu tahun sekali, mereka panen draya madu, tepatnya di bulan September hingga Desember. Kotak sarang lebah selain ditempatkan di sudut-sudut sekitar rumah, juga diletakkan di pohon pinus hutan. Hanya dengan modal Rp25.000, sebagai biaya pembuatan kotak sarang lebah dari kayu, tiap petani lebah mampu mendapatkan 100 botol madu dengan berat isi 600 ml. Madu hasil panen dijual ke pasaran dengan harga Rp250.000 per botol. Jadi kita dikembangkan bagaimana kalau tanaman yang ada di larang wilis itu tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat, juga bagi masyarakat umum. Jadi begini, selain untuk menambahkan ikan, buat menambah kesehatan, untuk jamu. Banyaknya jumlah petani lebah madu mendorong pihak otoritas setempat menjadikan Desa Kare sebagai salah satu destinasi agroekonomi di kaki Gunung Wilis. Berkaitan dengan potensi madu yang ada di Kare ini, khususnya yang dikembangkan oleh kelompok tani Sekar Melapi, ini adalah secara, potensi adalah sangat luar biasa dan harapan kita memang ini adalah perlu kita kembangkan terus. Dan ke depan potensi ini kita garap juga, kita gabungkan dengan potensi yang lain, khususnya wisata di Desa Kare. Keberhasilan kampung madu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Madiun. Melalui dinas perindustrian, perdagangan, dan kooperasi, para petani lebah madu akan mendapatkan paket kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan usaha mikro. Wujudnya berupa dukungan pemasaran, permodalan kelompok, dan pelatihan keterampilan petani lebah madu. Dari Madiun, Iwan Yudi Atmoko, Metro TV.